Kebakaran hutan dan lahan terus menghantui wilayah Kabupaten Tanjaptim. Polres Tanjaptim akan mengambil tindak tegas bagi setiap pelaku yang diketahui secara sengaja membakar lahan. Kepolis Tanjung Jamung Timur AKBP Agus Deseri Sandi mengatakan, jajarannya akan mendidak tegas setiap pelaku membakar hutan dan lahan di bumi sepucuk nipah serumpenipu. Jika kagetnya terbukti adu yang melakukan tindakan pembakaran lahan, terutama yang di Sengajo, maka Polres Tanjaptim tidak akan segan melakukan tindakan tegas. Sikap tegas polisi di Kabupaten Tanjaptim ikut terbukti dengan adunya upaya represif terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Saat ikut Polres Tanjaptim telah menetapkan dua orang tersangkau atas buguan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja yang terjadi di Kecamatan Sadu. Pembakaran lahan akan berdampak negatif terhadap kerusahaan lingkungan seperti terjadinya kabut asap yang menyebabkan tergangguhnya aktivitas dan kesehatan masyarakat. Oleh karena Kepolis, lulusan AKPOL tersebut berharap, tidak ada lagi oknum yang membuka lahan dengan caroh dibakar di Kabupaten Tanjaptim. Kita akan menindak tegas apabila itu memang dilakukan oleh warga ataupun dilakukan secara sengaja oleh manusia dalam bahagian membuka lahan dengan cara membakar. Kita akan melakukan penanggulangan pemadam dan pemadam baik dengan operasi darah ataupun dengan komunikasi BPPD, daerah maupun provinsi melalui atau memilih kuoternya. Kepolis Negeri Jawa Timur kita dibantu dengan Polda, pihak Polda dari Dekirat Sabara dan Satu Perimog, sejenak 100 pesawat.